Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dalam dunia perikanan, yaitu budidaya finvish pada wilayah subtropis. Saya Halimatu Saadia dari Aquaculture kelas A FPIK Universitas Diponegoro. Salah satu ikan subtropis yang perlu dibudidayakan guna meningkatkan populasinya di alam adalah ikan tuna sirip kuning. Nah, ikan tuna sirip kuning dengan nama latin Tunus al-Bakeres ini merupakan ikan komoditas ekspor yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi di pasaran. Berikut ini merupakan proses penangkapan calon induk yang nantinya akan diletakkan di KJA. KJA yang digunakan berbentuk bundar dengan diameter 50 meter dan kedalaman jaring 8 meter. Dengan menggunakan jaring dengan bahan high density polyethylene atau HDPE dengan mata jaring 3,5 inci yang dipasang berjarak 300-400 meter dari pantai dengan kedalaman perairan 20-30 meter. Dalam proses budidayanya juga perlu dilakukan pemeliharaan fasilitas seperti halnya perawatan jaring. Pakan yang diberikan selama pemeliharaan yaitu pakan segar berupa ikan layang dan cumi-cumi dengan perbandingan 2 banding 1. Presentase pemberian pakan sebanyak 3-5% dari estimasi biomasa ikan tuna yang dipelihara per hari. Sehingga diperoleh kekenyangan yang optimum dan pemberian pakan dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan setiap 2-3 hari. Jika pemanfaatan pakan meningkat, maka jumlah pakan juga akan ditingkatkan, begitu pun sebaliknya. Untuk penambahan vitamin juga dilakukan sebagai imunostimulan agen yaitu vitamin C dan E serta vitamin mix dengan jumlah 1% dari estimasi bobot kering pakan segar yang diberikan. Vitamin ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kapsul lalu disisipkan ke dalam ikan layang dan cumi-cumi sebelum diberikan sebagai pakan. Stok pakan segar biasanya disimpan di dalam ruangan pendingin dengan suhu 20-30 derajat celcius. Nah, sehari sebelum diberikan kepada induk, pakan dipindahkan terlebih dahulu ke ruang dengan suhu 0-5 derajat celcius. Agar es pada pakan meleleh dan mudah untuk diberikan. Ini merupakan proses panin telur yang nantinya akan ditebar di hecari. Telur diambil menggunakan serok, mengitari kajia, atau menggunakan sampan kecil bermesin yang dilengkapi seser pada bagian depan. Agar telur tidak keluar dari kajia sebelum dipanen, pada sore hari berikutnya dilakukan pemasangan jaring mengelilingi bagian dalam kajia dengan lebar jaring 2 meter dan mata jaring 500-600 mikrometer. Jaring dipasang 50 cm di atas air hingga 1,5 meter di bawah permukaan air. Agar jaring tetap dalam posisi yang baik, maka bagian atasnya diikat ke jaring kajia, sementara pada bagian bawahnya dipasang pemberat. Berikut ini merupakan pemanenan benih. Ini merupakan pemeliharaan di bak pendederan. Terima kasih telah menonton! Setelah proses panen benih, tahap selanjutnya adalah pendederan di kajia. Berikut ini merupakan proses transportasi benih menuju kajia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!